Pemirsa lalu untuk mengetahui apakah Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri akan hadir dalam sidang etik hari ini. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa yang kini berada di gedung KPK Jakarta. Ya Tanti apakah sudah ada konfirmasi akankah Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri ini hadir dalam sidang etik hari ini? P.K. Boni dan juga pemirsa sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ini kepada Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri. Rencananya akan berlangsung pada hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari anggota Dewas KPK yaitu Syamsuddin Haris menyatakan bahwa pihak dari Firli Bahuri telah menginformasikan kepada Dewan Pengawas KPK yaitu pihaknya tidak dapat hadir pada hari ini. Dan belum diketahui alasan apa yang menjadi, mengapakah pihak dari Firli Bahuri tidak dapat hadir akan tetapi informasi yang kami dapatkan dari Syamsuddin Haris menyatakan bahwa Firli rencananya tidak hadir pada persidangan etik pada hari ini. Adapun pemirsa sidang dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 9 pagi yang mana meskipun nantinya Firli menginformasikan bodinya tidak dapat hadir, sidang ini tidak akan terpengaruh dan berarti bahwa sidang ini akan tetap berlangsung meskipun nantinya Firli tidak dapat hadir. Adapun pemirsa juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Albertinaho menyatakan bahwa nantinya pemirsa akan ada 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang mana sejumlah orang dari 12 saksi ini merupakan pimpinan KPK. Ada sekitar 4 orang yang dipanggil sebagai saksi yang merupakan pimpinan KPK. Selain itu juga pemirsa ada 3 kasus Firli yang akan menjadi pembahasan dalam sidang etik pada hari ini yang akan diusut dugaan pelanggaran etiknya oleh Dewas KPK yaitu perihal dugaan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Charul Yassin Limpo, dugaan ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN serta penyewaan rumah Firli di Jalan Kertanegara. Adapun juga pemirsa perlu diketahui bahwa sidang etik pada hari ini merupakan sidang yang perdana yang mana Syamsudinaris juga menyatakan bahwa nantinya akan ada sidang-sidang selanjutnya dan ditargetkan akan berakhir pada akhir tahun ini. Sementara demikian Eboni kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.